Allahu 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 Allah Allahu 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 Bukan dengan sebab yang lain Jadi dengan sebab adanya ilmu Maka Allah muliakan derajat manusia dibandingkan yang lain itu Alam, disini disebutnya A-raja minyum Alam Apa alam itu? Disebut alam? Alam apa alam? Dunia Itu alam Apa lagi? Dunia dan seisinya Isinya alam apa? Jadi alam ini adalah merupakan apa? Alam itu merupakan ismun Nama Nama lijabi in paujudati siwa Allah Itu alam Jadi yang dimaksud dengan alam adalah Ismun lijabi in paujudati siwa Allah Nama bagi segala sesuatu yang ada selain daripada Allah Itu alam Pokoknya segala sesuatu selain daripada Allah Alam Kalau hanya dunia saja Masih ada yang belum tersebut di dunia Alam ini bukan hanya dunia Bukan hanya dunia Jadi artinya semua selain daripada Allah disebut Alam Malaika alam Ji alam Ibris alam Lampir lagi Bintang bulan Matahari Alam bukan? Manusia alam Binata alam Tumbuhan alam Dari semua alam yang ada Dari semua makhluk yang ada itu Ternyata ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah Dilebihi kemuliaannya oleh Allah Apa? Manusia Apa yang menyebabkan ini menjadi lebih dibandingkan dengan yang lain? Bin ilmi wal amai Dengan sebab adanya apa? Ilmu Dengan sebab adanya ilmu Jadi diangkat kerajatnya Kita dibahas disini Wasolatu ala Muhammad Sayyidi al-Arabi wal-Ajami Wa ala alihi wa ashabihi Yala binil mulumi wal-hikami Wasolatu ala Muhammadin Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menlimpahkan rahmatnya Ala Muhammad Atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Biasakan Maaf Ketika disebut Nabi Muhammad Kita Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Rahimah anfu rajuli Zukirtu indahu falam yusudi alaiya Warahimah anfu rajuli Dakara alaihi ramadhan Summan salafa qabla ayyur firla Warahimah anfu rajuli Adraka indahu ala alahu al-kibara Falam yudhirahu al-jannah Ada tiga kelompok manusia yang dianggap hina nanti dihadapan Allah Orang ini disebut orang yang rugi Orang ini disebut orang yang rugi Nanti pada hari kiamat Di hadapan Allah Siapa mereka Zukirtu indahu falam yusudi alaiya Yang pertama Orang yang apabila disebut namaku Tapi dia tidak mau berselawat kepada Bukan dengan Nabi Muhammad Itu orang yang rugi Nanti ya umul kiamat Dia termasuk dengan orang-orang yang hinan Di hadapan Allah Kalau disebut nama Nabi Muhammad Tapi tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad InsyaAllah Jangan sampai kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad Tapi kita tidak diakui Walid Nabi Muhammad Rugi gitu Jadi yang pertama Zukirtu indahu falam yusudi alaiya Disebutkan namaku Tapi dia tidak mau berselawat kepada Bukan dengan Nabi Muhammad Yang kedua orang yang rugi Orang yang rugi Nanti ya umul kiamat Di hadapan Allah Orang yang hinan Nanti di hadapan Allah Dakhala alaihi Ramadhan Adalah orang yang apabila Telah datang kepada dia Bulan Ramadhan Telah masuk kepada dia Bulan Ramadhan Kemudian dia tidak manfaatkan Ramadhan ini dengan sebaik-baiknya Sehingga akhirnya Ramadhan habis Begitu saja Tapi dia tidak mendapatkan Ampunan dan raktab Allah SWT Rugi itu Datang bulan Ramadhan Dia tidak manfaatkan itu Ramadhan Dianggap biasa saja Ramadhan Mohon maaf Orang-orang tua kita yang meninggal dunia Tetangga kita Kawan kita Kerabat kita Yang sudah meninggal dunia saat ini Kata Al-Imam Hassan Al-Bisri Seorang tadi Ini terkemuka Apa kata beliau Apabila orang-orang Yang meninggal dunia saat ini Kemudian mereka Dipangkitkan dari alam kuburnya Keluar dari alam kuburnya Mereka akan berpesat Dari yang hidup Jangan sia-siakan Ramadhan Jangan sia-siakan Ramadhan Jangan kau tinggalkan Ramadhan Jangan kau tidak manfaatkan Ramadhan Kenapa? Karena Ramadhan adalah Nurun fi kobri Dia akan menjadi cahaya di dalam umur kita Masya Allah Rugi kita Kalau seandainya tidak manfaatkan ini Bulan Ramadhan Isi ini dengan berbagai macam Ini sudah hari yang berapa Sudah hari yang berapa Sudah hari yang berapa 6 6 6 Lebara berapa hari lagi Ini sudah 6 hari Sudah berapa juz kita baca Quran Sudah berapa banyak salawat kita baca Sudah berapa banyak kalimat utuhin kita baca Sudah berapa banyak salakah yang kita keluarkan Sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan kita Sudah berapa banyak kita memantap ayah ibu kita Dengan pandangan cinta Sudah berapa banyak kita bersilat terahim dan lain sebagainya Ini disuruh dihancurkan kita di bulan Ramadhan Allah lipatkan-gandakan Jangan kita sia-sia ini Makanya kita hati di majis ini Mudah-mudahan Masya Allah Mudah keberkahan buat kita ini Insya Allah Kalau dia lakukan kita dikubur Ini yang jangan sia-sia ini kita Karena Ramadhan Hanya Allah berikan kepada umat yang nabi Muhammad Dalam kitab Tajri'i Sariq disitu Dijelaskan ada satu firman Allah kepada nabi Musa Apa Allah bilang kepada nabi Musa Kata Allah kepada nabi Musa Wahai Musa Sesungguhnya aku akan berikan kepada umat Muhammad Nuraini Dua cahaya Dengan sempat dua cahaya ini Umat Muhammad tidak akan mengalami dua kegelapan Dan dua cahaya ini hanya aku berikan untuk umat Muhammad Allah ngomongnya Masya Nabi Musa Nabi Muhammad sudah ada belum? Nabi Muhammad belum ada Tapi sudah disebut namanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi Musa Karena nabi Musa ini pernah sombong pak Nabi Musa itu salah satu nabi Salah satu rosul Yang mendapat julukan kalimullah Kalimullah namanya artinya Orang yang bisa berkomunikasi langsung sama Allah Itu nabi Musa Kalimullah Nah karena dia adalah nabi yang pernah bisa berbicara kepada Allah Maka dia menganggap dirinya dia orang yang dekat sama Allah Dia menganggap lantaran karena bicara sama Allah Jadi menganggap dirinya mudah Mudah dekat sama Allah Eh dia nanya sama Allah dengan sombongnya Ya Allah Wahai Allah Apakah ada orang yang dekat kepada engkau Selain daripada diriku Apakah ada lagi orang yang dekat sama engkau Kecuali aku Sombok kan? Dia menganggap diri orang yang Dekat sama Allah Kata Allah kepada Nabi Muhammad Masih ada umatku yang jauh lebih dekat Dibandingkan engkau ya Musa Ketahui dia oleh engkau Wahai Musa Kata Allah Ketika terjadi dialog antara engkau dengan aku Katanya Bukan konggung langsung begini Enggak Dialognya Nabi Musa kepada Allah Itu masih ada dinding yang menghalanginya 700 dinding menghalanginya Antara Nabi Musa dengan Allah Ada dinding Di dinding yang mana? Menghalang kita bisa lihat kan? Dibanding di dinding yang lihat kan? Nah sekarang tepuknya 700 Banyak apa sedikit? Itu jarak antara Nabi Musa dengan Allah Terdinding ada 700 dinding Masih ada hambaku yang jauh lebih dekat Dibandingkan dengan engkau ya Musa Dimana antara dia dengan aku Tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya Tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya Ketika dia meminta kepadaku Maka aku akan langsung berikan kepada dia Sujud Nabi Musa Nanya siapa dia? Umat kekasihku Muhammad Sallallahu alaihi Ini yang diberikan oleh Allah Kau kepada Nabi Musa Ini apa itu umat Muhammad Nurayuhu Aku hanya berikan dua cahaya Kepada umatnya Nabi Muhammad Dua cahaya Apa dua cahaya itu? Nabi Musa nanya Apa dua cahaya itu? Yang bisa menerangi daripada dua kegelapan Jadi dua cahaya ini Bisa menerangi dua kegelapan Nanti ada dua kegelapan Yang tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu Sehebat apapun lampu dunia Nggak bisa menerangi kegelapan itu Berarti itu gelapnya sangat luar biasa Ini gelap kalau dimatikan lampunya Tapi karena ada lampu jadi apa? Rumah kita terang karena ada lampu Ini lampu hanya bisa menerangi ini Tapi nanti ada kegelapan Keadaan yang sangat gelap Yang tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu dunia Dia hanya bisa diterangi dengan dua cahaya Bertanya oleh Nabi Musa Ya Rabbi Apa dua cahaya itu? Wahai Allah 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 Terima kasih sudah menonton